Halo guys, kembali lagi ke Youtube channel aku, Clara Devina dan hari ini aku bakal ngenalin kalian ke salah satu peliharaan baru aku namanya Molly Molly, sini! Nah Ini dia, Molly Molly si Corgi Ya kan? Hai dulu Hai kakak, kakak, aku Molly Nah, seperti yang kalian tau, aku mau ceritain tentang dia nih ya Dia ini merupakan anjing Corgi Anjing Corgi itu dari namanya itu dari Cor dan Gi Cor itu artinya pendek dan Gi itu artinya anjing Jadi dia itu dikenal dengan Dwarf Dog Anjing Corgi sendiri itu berasal dari Inggris dan dia dipakai biasanya sebagai penggembala hewan ternak kayak sapi, kayak domba itu kan kayak di TV-TV suka ngembalain domba biar dimasukin ke kandang kan karena anjing Corgi ini punya kebiasaan dia suka matok-matokin kaki katanya kayak gitu tapi gak tau nih, anak sukanya jilat-jilat bukan sukanya matok-matok dia, kalau aku keluar kamar suka jilat-jilat gitu lah Nah, anjing Corgi sendiri ada dua jenis yang pertama ada Pembroke Wellsville Corgi yang kedua ada Cardigan Nah, yang kalau kayak gini warnanya yang coklat putih gini biasanya ini Pembroke dan ciri-ciri lain dia tuh gak punya ekor dan seandainya dia lahir dengan ekor harus dipotong karena ekor Corgi itu bisa tumbuh lebih dari tubuhnya jadi dia gak bisa lari-lari lari sana lari sini gitu Nah, terus Pembroke ini juga selain gak punya ekor dia tuh lebih jenak daripada yang Cardigan jadi sering dipelihara dan cocok untuk family dog gitu Nah guys, terus pasti banyak yang nanya kan kenapa disebutnya dwarf dog emangnya beneran pendek Nah, emang beneran tinggi anjing Corgi itu dari lantai sampai badannya itu cuma 25-30 cm dan untuk umur dia termasuk anjing yang umurnya lama bisa 12-15 tahun dan anjing ini juga merupakan anjing yang bener-bener penyayang banget dan lincah banget dan itu merupakan hal yang harus diperhatiin kalau kalian mau menihara Corgi anjing Corgi itu merupakan anjing yang aktif dan dia caper banget bener-bener caper sekolah terus anak ada sini dan dia harus diperhatiin terus untuk harganya sendiri anjing Corgi itu bisa kita import atau ada yang anakan kalau yang anakan di Indonesia ada dua jenis juga ada yang dokumentasinya lengkap ada yang gak ada dokumentasi yang ada dokumentasi bisa dikisaran harga 14-20 juta kalau misalkan yang gak ada dokumentasi di 8-12 juta dan kalau yang import pastinya lebih banyak lagi nah banyak hal yang harus diperhatiin ya anjing Corgi juga bulunya gampang rontok dan dia bener-bener anjingnya selalu rontok setiap saat jadi kalau kalian mau pelihara anjing Corgi itu harus siap dengan bulunya yang bertebaran nah guys untuk perawatannya sebenarnya perawatan Molly itu sama kayak anjing-anjing pada umumnya kayak dog food tapi si anak ini nih dia tuh picky banget dari pertama dateng kita tuh sampai harus beli berbagai macam jenis brand dan rasa buat si Molly ini karena dia rada picky di makanan terus harus disisirin setiap hari karena bulunya rontok terus dimandiinnya biasa aku mandiin tiap minggu satu kali terus untuk kuku mungkin dipotong kalau udah panjang dan oh ya kebersihan pantat karena dia pendek kan tiap pipis tubuh di pantatnya kena air kencingnya jadi harus rajin dibersihin jadi sejauh ini it's fun to have a Corgi dia penyayang dia rincah dan dia lucu banget tapi guys aku mau ngingetin ke kalian semua have a dog is a commitment jadi kalian harus pelihara mereka sampai akhir hidup mereka bukan cuman sekedar dipelihara kasih makan tapi harus dikasih sayang juga dan diperhatiin juga nah daripada kalian beli dan show them when they are not cute anymore or they are not puppy anymore mending kalian adopsi dari tempat penampungan karena banyak banget anjing yang butuh pertolongan kalian jadi segitu aja video kita kali ini jangan lupa like komen dan subscribe dan share ke semua ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga follow instagram aku di devina.clara see you in the next video bye bye mm-hmm linda Terima kasih.